Saya bilang, saya juga tidak mau berdebat ini Yesus Tuhan atau bukan, Nabi atau bukan itu nanti kita jadi panjang Tanda tangan surat izin tambang ya, saya kira Bapak Ibu ini daerah tambang ngerti lah Satu lombar itu, mereka bisa jual jutaan US ya, kalau tambang itu Jadi kata saya, wajar dong Pak, satu tanda tangan tambang-tambang kecil minta 2 miliar, 3 miliar Bapak masuk juga keluar umpar kan, saya masih jawab apa, saya tidak sayang Kurang lihai itu, saya bilang, ini saatnya kita sikat dia sekarang Saya suka kartu mati nih, menghina menispa agama mayoritas, team over saya sudah Saya keluar, mereka masuk Jadi waktu di dalam, saya selalu tenang, kenapa? Saya nunggu keluar, pemberci saya sudah nunggu masuk Padahal dia minum, minoritas Tahu pertama kapir, kedua komrok, kitab Bible Kristen itu bohong Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu Karena di salib itu ada jin kapir Karena di salib itu ada jin kapir Karena di salib itu ada jin kapir Haleluya Ya untuk mengalihkan perhatian kita dari para penista agama Kamu anak Tuhan dari mana? Tahu yang itu anak Tuhan, bidangnya siapa? Kemudian na'udzubillah mendalik Anda pilih orang kapir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kapir Bus nur itu muta mata, juga muta hati Jarang, saya belum pernah nengok Cina terasukan setan Pernah tak ahok itu terasukan setan? Tidak, setannya juga Karena sesama setan, jarang saling menggoda Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini Lakukan trading di eToro Ini bukti transaksi saya Saya untung 4.500 dolar US Itu sekitar 68 juta rupiah Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas kopi trading di eToro Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys Oke, itu yang mau saya tunjukkan Like video ini sekarang juga Dan gunakan link di kolom deskripsi Maka kalian berhak dapatkan 50 dolar sebagai bonus kalian Promo ini ada masa waktunya guys Jadi jangan ketinggalan Bukan cuma itu saja guys Kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi Yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya Selamat menonton guys Enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong Terima kasih banyak buat kalian Penonton setia yang selalu menonton di channel ini Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family Karena kalian selalu support di channel ini Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen Dan saya baca komen kalian satu persatu Saya baca komen kalian Untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian Sangat berguna untuk video selanjutnya Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research Dan ini semua gratis untuk kalian Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya Supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham Silahkan tekan link di kolom deskripsi Thank you Ada beberapa menteri dari Pak Jokowi Yang diduga terlibat kasus gratifikasi Dan di sisa masa kepemimpinan Pak Jokowi Saya yakin Pak Jokowi akan mengganti Atau resupple menteri yang Tidak menjalankan visi atau misi dari Pak Jokowi Dalam 5 tahun ke depan Insya Allah sudah tidak memiliki beban apa-apa Keputusan-keputusan yang gila Keputusan yang miring-miring Yang itu penting untuk negara ini Akan kita kerja Resupple, membubarkan lembaga Apa-apaan ini Mestinya juga semuanya yang ada di sini Sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab Kepada 260 juta penduduk Indonesia Mestinya yang ada adalah suasana krisis Tolong digarisbawahi Dan perasaan itu tolong sama, kita sama Ada sense of crisis yang sama Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu Lo saudara belum cukup Asal untuk rakyat, asal untuk negara Saya pertaruhkan reputasi politik saya Banyak sekali dari kalian yang beropini di kolom komentar Terus mengatakan Ahok pantas untuk menjadi Menteri Dan banyak sekali dari kalian yang request saya Untuk membahas video tentang Ahok menjadi Menteri Di video kali ini saya akan membahas Ahok menjadi Menteri mendampingi Jokowi Di periode yang kedua Selama Ahok memimpin menjadi gubernur DKI Dia sudah menunjukkan bahwa dia merupakan pemimpin yang berkualitas Dia sudah menunjukkan hasil nyata yang sudah dinikmati oleh warga Jakarta Saat Ahok menjabat sebagai gubernur Ada pihak yang menuduh bahwa dia menyelewengkan dana Seperti kasus Sumba Waras dan kasus UPS Publik lupa bahwa Ahoklah yang membuka semua data kepada publik Akan tetapi terbantakan karena saat diperiksa oleh KPK Tidak ada bukti bahwa Ahok melakukan tindak korupsi Ahoklah yang membuka semua data ini Supaya terjadi transparansi di pihak pemerintah Bagi kalian yang masih mendukung Ahok Ayo tunjukkan dukungan kalian dengan like video ini Jumlah like menunjukkan dukungan kalian terhadap Ahok Bahkan Ahok sempat menantang BPK di kasus ini Saya akan membuat video tentang Ahok melawan BPK Jika like di video ini mencapai 10 ribu Saat Pak Ahok menjabat sebagai gubernur Dia sudah menunjukkan kapabilitas sebagai seorang pemimpin Dengan melakukan kebijakan-kebijakan out of the box Contohnya seperti simpang susun semanggi Yang dibangun tanpa menggunakan APBD Atau membangun pembangunan dengan menggunakan kontribusi tambahan Ini adalah kebijakan out of the box Untuk menghasilkan sebuah perubahan harus dilakukan cara-cara seperti ini Tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang konvensional Saya yakin Ahok akan melakukan perubahan yang besar Dan Ahok akan melakukan langkah-langkah yang ekstrim Untuk melakukan sebuah perubahan Ini terbukti ketika Ahok menjabat sebagai gubernur DKI Dia berani melakukan langkah-langkah yang ekstrim Seperti penutupan klub-klub malam Penutupan kali jodoh Dan melawan preman di tanah abang Dan saya yakin Ahok akan melakukan cara-cara yang out of the box Dan bukan cara-cara yang tradisional Terbukti ketika dia membangun simpang susu sebagi Tanpa menggunakan APBD Dan juga pembangunan-pembangunan yang ada di Jakarta Dengan menggunakan kontribusi tambahan Tuliskan opini kalian di kolom komen Apakah Ahok pantas untuk menjadi menteri Mendampingi Pak Jokowi di sisa masa kepemimpinannya Kalau kalian tidak setuju Ahok menjabat sebagai menteri Posisi apa yang cocok untuk Ahok? Apakah sebagai ketua KPK atau lainnya? Komen di bawah Semua komen kalian saya baca satu persatu Karena saya ingin mengetahui apa opini kalian Ayo kita sama-sama melihat jasa-jasa dari Pak Ahok Jika dia diberikan kesempatan untuk menjabat lagi Apa yang akan dilakukan? Untuk mengubah Indonesia menjadi lebih baik Ini Bapak Ibu tahu banget apa yang saya alami Nggak ada orang yang nggak stres Ketika kamu kehilangan Israel yang saya itu gitu Kalau gubernur aktif BKI lagi ditangkep Masuk penjara Nggak korupsi, nggak apa-apa Itu baru terjadi di agresi militer Belanda kedua Walaupun saya sudah Rasa nih kayaknya nih Masuk ya Kok saya nggak namuk ya Ketika Lihat hakimnya saya pikir Tampang udah kelihatan benci saya gitu Itu udah top Dia baca aja udah kayak ngerecek-lecek saya itu Waktu dia baca itu saya udah tahu Ini beli salah Tapi saya nggak ada perasaan marah Atau mau ngamuk Padahal wartawan nunggu di luar banyak Kalau pakai Ahok Yang normal gitu ya Pasti kalau nyimpan Ketonjok kali ini ya Kira-kira Atau kalau udah dibutusin Pas waktu keluar Kuartawan banyak Saya langsung ngoceh Oh udah ngomong Orang live kok Kesempatan maki-maki Ya maki-maki disitu dong Mau maki-maki orang Maki aja orang live Semua TV live Nggak bisa dipotong Nggak bisa ditunda Kalau yang live bisa Ngomong kita keras Nah saya juga heran waktu itu Tapi begitu besoknya ya Kita lagi baca berapa lama Saya ikutin Saya ketemulah Filipi 4, F7 itu Nah saya kata Saya beri judul waktu itu Inilah namanya anugerah Jadi Filipi 4, F7 itu Dia bilang Dan Kamu akan mengalami Damai sejahtera Allah Yang melampaui Segala akal pikiran kamu Terus selanjutnya Berarti kalau dan Bukan usaha saya Dan kok Ngalamin kok Kayaknya anugerah Nah dalam perjalanan saya itu Saya temukan lagi satu ayat Tentu secara lewat Di dalam Damai ini Nggak perlu Anugerah kan beda Di depan orang Ketika masuk ke dalam Malamnya Stress Stress Tapi saya nggak pernah kasih Ada orang stress Malu dong Masa ahok stress Di penjara Nggak bisa Gini-gini juga Gengsian Nih senior Nggak lucu kan Hari ke-14 Kebangun jam 2 Nggak bisa tidur Ini jantungan Ini sakit Ini sakit Panas Saya panggil Pak 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 Tolong Pak Saya jantungan Pak Saya jantungan Pak Sudah lihat ini saya Kok Sudah lihat ini Kok Kok Kalau kelihatan Nggak jantungan ya Lari aja Pak Lari Pak Kedepan Bapak boleh lari Mungkin Bapak stress Biasalah orang di burung Kita kalau perlu Beri burung aja Pindah ke rumah lain Dia nggak mau makan Biasa stress Pagi orang kan Tangkep di burung Terus saya pikir Ini penjaga Ada 60-an Berimu pun 60 hektare Kalau saya lari Jam 2 pagi Mereka pikir Saya kabur Terus saya tembak Di mana Waduh Nanti 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 Gak usah Pak Saya disini dulu Pak Panggil dokter Kok jangan Jangan Nanti beritanya Ahok Serangan jantung Wah Nggak lucu juga Kita berpikir Nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh Ini mesti usaha Ada usaha itu Minta Panggil Nama Tuhan Tolong saya Tuhan Tolong Ini udah jantungan Tapi nggak jantungan kan Panas ini Tolong Tuhan Tolong Apa masalahnya Dari jam 2 sampai jam 4 Saya ketemu Saya marah Saya nggak terima Saya nggak bersyukur Masuk ke situ Tapi dia bersyukur Tuhan udah izinkan Bersyukur Setelah kita minta Tuhan perintah hati kita Bersyukur Gimana bersyukur Wah kalau teman saya Kedatang bersyukur saya Kok kamu lebih cerah sekarang Dia nggak tahu Kadang-kadang Kumat Kadang nggak Itu Kita pesik Naik turun Karena saya nggak tahu Doa saya apa Tuhan Damai sejahtera Perintahlah hati saya Ketika kita bisa Mengucap syukur Menggunakan perspektif Yang Mirip Allah Beda Waktu baru masuk Saya juga nggak boleh Lari-lari keluar Mako Brimod 60 hektar Kenapa saya nggak boleh Lari keluar Kalau napi lain boleh Lari keluar Asalnya keluar pagar gitu ya Lari keluar boleh Saya nggak boleh Karena disana Ada 4000 keluarga Jadi yang suka orang Ngajak-ngajak foto Tuh nggak bagus juga Kalau ditahan Di Miripa Brimod Kalau begitu keluar Orang pengen ngajak foto kan Nanti kalau begitu Ngajak foto Disiarkan keluar Pilar Orang bilang Ah oba nggak Di kunung Di dalam Jadi saya nggak boleh keluar Saya selama 20 setengah bulan Tidak pernah tahu Namanya aspal Di depan Itu kayak apa Saya nggak tahu Saya nggak lihat Tembok Jemur Di balik tembok Matahari Setengah lapan Dia naik Saya nggak boleh keluar Nah kalau kita Menggunakan perspektif Kita yang salah Itu langsung Jatuh satu tingkat Mengasihanin diri Langsung depresi Tapi kalau kita melihat Dengan kacamata Allah Kita tahu ini Allah Ijinkan yang terjadi Sama hidup kita Kita jadi melihat Bahwa kesulitan Masalah yang kita hadapi Bukan untuk Menjatuhkan kita Tapi buat apa Mempromosikan kita Aku lebih ngetuk Saya di penjara Betul nggak Kalau mau pakai Dua triliun Untuk kampanye Satu Indonesia Sampai itu Pelosok-pelosok Wadung kopi Kenal namanya Ahok Nggak dapet tuh Dua triliun Seluruh dunia Bisa-bisa kenal Karena Syok semua orang Gubernur aktif Seperti itu Lalu apalagi Cuma segitu Senangnya Saya suka ditanya juga Dari polisi Saya dipanggil abang Kenapa Ini kan Paku kira-kira Abang tua Kalau abang Kita bisa mundurkan Jamnya Hidup dunia ini Kita mundurkan Menjadi Balik Abang dapat jadi Ubenur lagi Abang tahu nggak Jadi gue kayak Fadi Krosti gitu ya Atau mau Disini Saya bilang Jujur Saya minta ditahan Di Mako saja Loh kenapa Kalau saya jadi Gubernur lagi Saya hanya Menguasai Balik kota Lima tahun Tetapi ketika Saya ada di Mako Brimbau Saya terpaksa Belajar Untuk Menguasai Diri saya Seumur hidup Jadi bagi saya Jauh lebih beruntung Di Kota Saya bilang Yang kurung Saya tempoh hari Itu Nyesel Kalau Tampak sehat Nyesel Mereka berpikir Kita akan depresi Nah tentu Tuhan tolong Kita berpikir Kita tahu perspektif Mereka harapin Saya benturin kepala Ke tembok Saya pikir Kalau saya mati Digotong keluar Pasti mereka bilang Bukan mayat Ahok Bohong itu Sudah di kubur pun Bukan kubur Ahok Ahoknya di Hongkong Sudah mati Digituin lagi Kehiki Webek Tidak sehat Ngapain kita Bodoh Gitu mati Kita bisa sangat cepat Move on Asal kita tahu Dari kacamata Tuhan Dan bagi kami Sebagai orang Kristen Tidak ada perceraian Kalau cuma bilang Tidak cocok Kamu di kloning Jadi beda Jenis kramin Langsung sehari cerai Lebih tidak cocok Kalau kita Kawin sama kita sendiri Lebih tidak cocok Ini Tidak ada yang cocok Kalau manusia Gitu Ini Masa juga Apalagi kita Chinese punya nilai Kalau orang di luar Kristen Tidak cocok Tidak cocok Simpen saja Tidak boleh cerai Kalau cerai kan Memalukan Bagi harta Ini Chinese punya Umumnya nilai Ya tentu kita Ini periswa lama Sebetulnya Panjang Ya mama saya Saya kita doa Mama saya ini Orang yang Sangat bijak Menjawab Lalu orang di gereja Nuduh gini sama mama saya Kita gereja Chinese Dan ini sama mama saya Kok kasih Anakmu Menikah sama orang Jawa Akhirnya Mama saya jawab gini Orang Jawa Salahnya apa ya Baru-baru Saya denger Anakmu Selingkuh ya Sama ajudan Mantan istrinya itu ya Wah mama saya Jawabnya top Gini ya Kalau Dia Ajudan Anak Laki-laki saya Saya gak jamin juga loh Anak saya kan laki-laki Bisa kejadian juga Saya gak bisa jamin Orang please Juga bisa jatuh Mama saya bilang Saya gak jamin Tapi ini istri Ajudan istrinya kok Terus masuknya juga Menjelang 411 November Oktober 2016 Saya sudah dituduh Tersangka Jadi sidang Terus Mega wasok Oh teman saya Lebih hebat lagi Kita sama-sama Laki-laki ya Ajarin saya dong Kalau kajiannya Ahok gimana caranya Selingkuh sama Ajudan istri Kalau Ajudan itu Tidur di kamar sebelah Mamanya Dan kamar Dia sama istrinya Buka jendela Bisa lihat itu kamar Dan pulang Ada istrinya Ajarin saya Gimana caranya Nah ini Divergit Nah yang ketiga Ini juga Jangan sakit hati Mama saya itu Jawabnya Bijak Tapi nyelikit Ini sebetulnya Agak Agak Capek Lhatin orang Caranya sama mama saya Anakmu salah Cerekan ini Gini Gini Ini orang baik Ini orang hebat Mantan itu hebat Gitu pintar Gitu lembut Macam-macam itu kan Mama saya jelaskannya Gimana Dia yang ngalamin kok Itu dia jawabnya gini Gini ya Saya Mau jelaskan gimana juga Susah Tapi saya akan bantu Doakan kamu Supaya kamu punya Menantu perempuan Seperti dia Sejak itu Gak ada lagi Itu yang nyerang Mama saya itu Wah Mama saya langsung bilang Sama tante saya semua Jadi kalau ada yang berdebat Sama kamu Gak usah buang NNT Kamu jawabnya gitu Kenapa Allah mengatakan Tidak boleh ada Ala lain Selain dia Bukan dia Seperti cemburu Dan Pak Teng bilang Laki-laki Diciptakan Menurut Gambar Rupa Allah Ada gak suami Yang mau Istrinya punya Teman laki-laki lain Ini kira-kira Seperti itu Dan saya hanya dikasih Dua opsi Cerai Atau Menerima Ada laki-laki lain Saya perlu cerita ini Kenapa Karena Sipang siur Orang Kasian Istri saya Yang sekarang Istri saya dituduh Kita juga jadi Gak enak Gitu kan Emangnya Nah saya Akhirnya apa Saya bilang Jangan Saya bilang Sampai teman saya Yang bawa Jangan gara-gara Sepiling makanan Kamu menghina Hak Sulung Seperti Kamu mau bertobat pun Menangis pun Setiap Jadi saya bilang Kamu menghina Hak kamu Menjadi Istri Kamu menghina Kesempatan Jadi Istri saya Hanya Karena Sepiling Makan Kenapa Lu gak akan berani Cerai Enak Bener Aku cuma getak Kalau cerai kan Gue habis Ini Bagi saya itu Saya ini Gengsian Masa Gue kalah Laki-laki Itu gak Raga-gaga juga Apapun Gue perbaiki Ini Konsep Belum lagi Harta habis Belum lagi Karir saya Hancur Belum lagi Semua pendukung Pagi Salah paham Makanya saya Tidak mau Tapi Rema yang saya dapat Cerai Yang mana Yang dikuat lagi Itu satu Korintus Dua Ayat tujuh Atau berapa Saya kira-kira Saya lupa Ayatnya Paulus menulis Begini Jika ada Seseorang Yang tidak Beriman Mau tinggal Bersama kamu Maka kamu Tidak boleh Menceraikan dia Karena kamu Akan menguduskan Dia dan Anak-anaknya Kalau loncet Kayak 15 Kayak 15 Kayak 15 Kayak 15 Kalau gak sama Tetapi Jika Dia Mereka Wakil Perempuannya Mau Meninggalkan Kamu Lepaskan Jadi Ayat ini Begitu Buat Saya Iluminasi Ini Sudah Tidak Beriman Kalau Orang Chinese Kalau Suami Memaafkan Mesti sembahyang 7 lapis Langit Ini Sudah Saya Tidak Mau Cerai Saya Minta Menjalankan Hosia 3 Saya Syok Akibatnya Tensi Saya Turun 70 50 Saya Hampir Lewat Meninggal Di Mako Blima Kenapa Stres Ditinggal Istri Oh Tidak Saya Stres Melawan Keyakinan Keyakinan Iluminasi Firman Tuhan Nah Saya Mau Share Ini Satu Pihak Firman Tuhan Berdang Bermata Dua Satu Pihak Firman Tuhan Menguatkan Kita Tapi Satu Pihak Ketika kita Melawan Kebenaran Firman Tuhan Dia Makan Kamu Pastinya Makan Kamu Jadi Kita Gak Mungkin Kalau Gak Saya Lupa Kita Hanya Bisa Berdiri Untuk Kebenaran Karena Kita Tidak Bisa Melawan Kebenaran Itu Ditulis Alipa Nah Ini Pengalaman Seperti Itu Lalu Bagaimana Memilih Istri Saya Cerita Pendeks Saya Akhiri Kenapa Begitu Cepat Saya Juga Tidak Begitu Cepat Kita Putuskan Mas Jarod Kita Menikah Lagi Kau Mau Di Politik Menikah Lagi Susah Gak Ada Istri Ibu Saya Dua Susah Nyarinya Bagaimana Kalau Yang datang Sepuluh Pun Bingung Pacelan Satu Setengah Tahun Gak Ketemu Cara Milih Awalnya Gimana Jarod Bikin Standar Jawa Timur Adik Satu Rumah Ada Asing Jarod Yang Bikin Tapi Bagi Saya Bagaimana Tahu Dia Cinta Sama Saya Tahu Tidak Saya Seperti Ikut Bangsa Saya Duga Tanya Mas Gak Ikut Bangsamu Minimal Mau makan Babi Gak 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 Allah Dia Harus Terima Yesus Adalah Tuhan Mas Jawa Tidak Gak Gak Mau Iya Gak Mau Corek Mas Gampang Sereksinya Itu Jok Sobong Tapi Ada Dia Pulang Jangan Lamuk Ini Cuma Waktu Itu Kalau Corek Yang Antri Masih Banyak Tenang Tidak 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 Banyak Corek Lantri Lantri Mas Jaran Jangan Bikin Gitu Gimana Ya Sudah Mas Gak Usah Mas 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 Dia Yang Mau Nyari Jodoh Kira Kira Gitu Ya Saya Bisa Kasih Pesen Dondong Tapi Mungkin Juga Ya Kalau Mas Ahob Mungkin Juga Anak Gadis Itu Nekat Sama Mas Ahob Oke Ada Sarut Kedua Sarut Keduanya Apa Ini Ini Saya Baca Di Saya Baca Di Kejadian Ketika Abraham Mau Mencari Istri Buat Isa Nyuruh Eliazer Nyari Lalu Ketemu Rebecca Usia Menikah Masih Perawan Cantik Lalu Mau Nikah Masih Sepupuan Mau Ketika Mau Dibawa Si Hujannya Abraham Tanya Sama Betuel Sama Papanya Rebecca Boleh Enggak Saya Bawa Anak Ini Menikah Sama Anak Tuan Saya Sama Si Laban Ada Abang Lalu Si Betuel Berapa Sama Laban Tanya Sama Anak Gadis Itu Dia Sudah Dewasa Nah Saya Berang Mas Jara Gimana Mas Kalau Orang Tuanya Bilan Mas Ahob Belajar Dulu Agamanya Coret Mas Gak Sesuai Skenario Lalu Kata Si Mas Jara Gimana Kalau Dibilang Masing Masing Dulu Mas Mas Jalan Iman Mas Itu Penolong Mas Kalau Saya Baca Alkitab Saya Baca Alkitab Stres Ya Mas Saya Pengen Sama Sama Minum Makan Dari Air Karang Rohani Yang Sama Kita Baca Alkitab Yang Sama Lalu Bik Kitab Masih Masih Kita Share Bersama Dapat Iluminasi Bersama Ini Mau Sesuai Ini Mas Jadi Orang Tuanya Harus Menjawab Tanya Sama Dia Sendiri Dia Sudah Dewasa Kalau Dia Seperti Itu Ini Tanda Dari Tuhan Saya Saya Bers Wah Sulit Katanya Dia Sulit Jangan Usah Nah Saya Share Sama Mama Dia Intinya Itu Semua Mama Saya Sangat Bijak Setelah Itu Mama Saya Bila Tanya Anak Saya Saya Tidak Jamin Juga Kalau Sudah Keluar Tiba 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 Tidak Mau Nikah Sama Kamu Gimana Ini Makanya Mama Saya Saya Tidak Jamin Keluar Banyak Ketemu Orang Ketemu Orang Nanti Bilih Bisa Berubah Apakah Kamu Berubah Iman Kamu Dia Jawab Enggak Jadi Kalau Sampai Keluar Tidak Nikah Sama Saya Pun Itu Bukan Jodoh Saya Tuhan Pasti Kasih Saya Yang Lebih Baik Walaupun Dalam Hati Dia Enggerti Lebih Baik Sesuah Loh Ini Canda Anjaya Istri Itu Memang Seperti Kitab Suci Enggak Susah Dimengerti Mau Kita Buang Kita Takut Kitab Suci Tapi Kalau Suami Itu Adalah Dompet Berisi Uang Yang Banyak Mungkin Sing Dollar Atau US Dollar Kalau Ibu Ibu Buang Dipungut Orang Pasti Saya Kalau Ketemu Orang Yang Bergerak Di Bidang Bisnis Ada Keuangan Saya Suka Tanya Balik Begini Kita Sama Pengusaha Kan Dulu Orang Keuangan Kan Pernah Nggak Kita Melakukan Sesuatu Udah Investasi Begitu Besar Di Satu Bidang Dan Hasrat Kita Memang Semua Masih Di Bidang Ini Terus Kamu Buang Ganti Bidang Enggak Saya Ini Investasi Politik Sudah Terlalu Banyak Sampai Di Penjara Nah Itu Pergumulan Saya Berhenti Dari Pejabat Itu Banyak Tawaran Kerja Beberapa Orang Yang Tidak Ada Hubungan Teman Lama Lama Waktu Saya Gubernur Jarang Ketemu Saya Sekarang Nawarin Kerja Sama Mereka Nawarin Kerja Kasih Saham Kosong Nanti Macam Macam Ini Dari Gaji Yang Lumayan Sampai Yang Wow Sangat Gajinya Standarnya Standar Dunia Sampai Ada Yang Lebih Konyol Lagi Supaya Ngijon Gitu Ya Kirimin Mobil Hibah Mobil Saya Sampai Teman Mama Sampai Kenapa Rumah Mujib Mujib Sekarang Gak Tau Pada Kirim Anak Yang Minta Kerja Saya Belum Kerja Sama Kamu Gak Apa Dibilang Ini Memang Gak Hubungan Kamu Bukan Pejabat Dulu Saya Gak Hubungan Dengan Jabatan Anda Itu Saya Selalu Percaya Nama Baik Reputasi Baik Seperti Di Amsar 22 Satu Amsar 21 Nama Baik Reputasi Baik Lebih Bernilai Berharga Daripada Kekayaan Besar Kenapa Saya Dibilang Karena Ada yang Gini Saya Satu Anak Dan Bapak Saya Hanya Satu Cucuk Dan Saya Mau Titipkan Anak Saya Sama Kamu Kamu Mungkin Makan Duit Anak Saya Lagi Kalau Saya Sudah Sudah Jadi Pejabat Kamu Tidak Makan Ngu Tidak Mungkin Tapi Kalau Saya Gaji Kamu Segede Gini Wah Banyak 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 Serius Serius Nah Ini Contoh Saya Bergumul Saya Serah Bapak Teman Sebagai Manusia Tentu Saya Tergoda Jadi Pejabat Tupanya Tidak Tentu Jadi Aku Aduh Kalau Saya Jadi Pejabat Lagi Kayaknya Males Selain Pribadi Males Kalau Kira-kira Kalau Kita Bisa Dapat Penghasilan Satu Juta Dollar Setahun Naik Mobil Semua Milyaran Kamu Masih Mau Jadi Pejabat Dicaci Maki Dikafir Dikafir Dikari Salah Mau Dipenjara Wah Saya Sekarang Gini Gini Saya Tinggal Di Menteng Kukuran Berapa Sampai Seribu Dua Ratus Meter Tandanya Dua Rumah 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 Orang Yang Pengen Saya Kerja Sama Dia Tinggal Di Mis Dulu Saya Minta Mobil Yang Minta Yang Murah 500 Juta Lumayan Kijang Ventura 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 Bagus Naik Tingkat Dua Kali Lipat Alphard Lumayan Nah Kalau Kita Jadi Pejabat Lagi Kirim Mobil Ke rumah Saya Langsung Saya Dibor KPK Yang Ngasih Juga Takut Yang Ngasih Juga Ditangkap Juga Nah Ini Satu Perguluan Tapi Saya Katakan Lagi Dimana Saya Tau Melakukan A A B A C Firman Tuhan Iluminasi Dari Firman Tuhan Yang Saya Baca Sampai Hari Ini Dan Pergumulan Saya Saya Tetap Tidak Ada Panggilan Jadi Pengusaha Tugas Saya Adalah Showcase Suat Mercus Suat Untuk Mempertonton Kuasa Tuhan Untuk Menarik Orang Untuk Mengenal Tuhan Kita Itu Yang Saya Tidak Tau Anda Puasa Tidak Puasa Tidak Tidak Jawaban Ini Karena Saya Pun Bergumul Di Dalam Hal Ini Jadi Kalau Saya Ikutin Iluminasi Firman Tuhan Saya Baca Tidak Ada Bumajok Ini Saya Tau Kemana Saya Harus Lakukan Tapi Kalau Saya Berpikir Saya Sedangkan Dagingan Pribadi Saya Mau Ini Kapan Lagi Gaji Gitu Mahal Tidak Ada Tidak Ada Orang Gaji Gitu Mahal Ini Orang Hanya Pengen Tidak Mungkin Yang Susah Mencari Orang Pintar Orang Berani Cari Orang Jujur Makan Di Tanah Gua Nanti Nah Ini Sesuatu Menarik Saya Yakin Kalau Tidak Di Pejabat Jujur Tidak Pernah Rujuk Saya Kalau Di Rumah Saya Mau Tinggal Di Semua Harta Sudah Kasih Sama Anak Semua Saya Mau Tinggal Di Mana Saya Juga Bingung Barang Kaya Mas Saya Mas Ya Masih Setahun Disini Makan Gratis Terus Gak Usah Keluar Namanya Tuhan Kita Ajaib Ini Orang Saya Kenal Ketika Saya Sudah Kalah Dan Kebetulan Dia Suka Makan Laksa Di Cisalak Lujuan Minggu So Dia Mampir Dia Bajak Orang Dia Ngomong Saya Ketemu Sekali Dua Kali Dia Tanya Saya Saya Dengar Ceraya Sama Harta Nasi Anak Anak Nanti Pak Sudah Keluar Tinggal Di Mana Saya Tahu Mau Enggak Saya Beri Bulan Lalu Rumah Di Mentek Cocok Ini Benar Panggak Gitu Ya Kita Gak Tahu Lalu PHP PHP Lagu Dangduka PHP PHP Terus Datang Lagi Datang Lagi Saya Tanya Mama Saya Tinggal Sama Saya Boleh Enggak Boleh Kebetulan Saya Menikah Boleh Bawa Istri Saya Siapkan Kamar Pengantin Benar Pak Enggak Nanti Kamu Kerja Sama Saya Bantu Saya Belum Untuk Kerja Gak Apa Ada Mobil Apa Ventura Naik Alphard Gimana Tanya Alphard Oh Jangan Pak Huk Banyak Musuh Kalau Alphard Mau Lontek Trotor Susah Tahan Orang Gimana Mau Bindah Jalur Gimana Stalk Loh Leng Cruiser Loncat Tabrak Tapi Harganya Lepat Gak Apa Bener Apa Gak Tahu Pas Saya Keluar Udah Pakai Mobil Leng Cruiser Jemput Saya Kita Tidak Terasa Udah Tinggal Di rumah Berapa Bulan Keluar Negeri Pulang Udah Ada Arka Pali Jadi Kadang Kadang Saudara Saudara Kita Pengalut Teologi Sukses Itu Bener Tapi Enggak Bener Tentu Tuhan Akan Kasihkan Pada Kamu Kalau Kamu Membut Tuhan Janji Tuhan Itu Memenuhi Semua Kebutuhan Kita Bukan Keinginan Kita Jadi Jangan Ingin 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 Berdoa Amin Yesus Keluar Lamborghini Merah Menek Itu Itu Harus Jelas Saya Bisa Mulai Membedakan Jadi Mohon Maaf Saya Sekarang cerita Panjang Panjang Supaya Kesempatan Jawab Habis Itu Politik Seandainya Pak Jokowi Ada Disini Tanya Sama Pak Jokowi Kan Seandainya Tuhan 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 Yang penting Kita Masih Melati Kepekaan Tahu Sadar Ada Tuhan Akhirnya Kita Menentukan Firman Tuhan Gak Ada Tuhan Ini Orang Easy Going Tapi Kau Lagi Marah Wah Ada Pistol Kau Masih Kau Tembak Itu Dulu Sebelum Kuliah Master Dua Tahun Potong Liburan Dua Setengah Bulan Saya Berpikir Di dalam Penjara Itu Dalam Pahanan Pun Orang Masih Kirim Surat Ke Saya Saya Mesti Balas Surat Begitu Banyak Jadi Tiap Hari Itu Saya Di Hukum Menulis Ingat Sekolah Nakal Gurunya Tulis Kalimat Yang Sama 100 Kali Supaya Kamu Jadi Sabar Saya Di Dalam Tuhan Tiap Hari Nulis Jual Buku Nulis Malah Surat Tulis Malah Surat Tidak Bagi Jual Buku Mesti Ada Duit Tulis Tolong Saya Tulis Ijazah Nyambut Kurvi Roda Saya Kadang-kadang Kesel Nggak Tahu Sudah Masuk Penjara Sudah Ditinggal Bini Hartanya Sudah Kasih Ke Anak Anak Sudah Hidup Jual Buku Masih Minta Tolong Kata Bapak Saya Emangnya Aku Punya Pohon Duit Di belakang Daud Goyang Goyang Orang Saya Yao Censu Yang Kayu Goyang Goyang Jatuh Itu 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 Saya 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 Kenapa Jadi Penjabat Karena Saya Ingin Menggunakan Buang Pemerintah Bantu Orang Miskin Nah Kalau Saya Keluar Saya Sudah Kartu Mati Menghina Menista Agama Mayoritas Game Over Saya Sudah Nah Kalau Saya Ada Game Over Kalau Saya Kerja Sama Orang Gaji Semiliar Sebulan Bantu Orang Miskin Itu Yang Bapak Saya Bila Di dalam Tahanan Juga Ditawarin Sebulan Tahan Juga Ditawarin Kalau Saya Terima Tidak Dihukum Bebas Cuma Saya Bila Begini Saya Tidak Mau Menghina Agama Orang Saya Bila Saya Tidak Mau Berdebat Ini Yesus Tuhan Atau Bukan Nabi Atau Bukan Itu Nanti Kita Jadi Panjang Tapi Saya Katakan Tidak Ada Kitab Suci Manapun Yang Ditulis Berdasarkan Narasi Cerita Sama Seperti Timotius Saya Lupa E Berapa Kita Percaya Alkitab Ini Adalah Tulisan Yang Diinspirasi Oleh Allah Untuk Mengajar Menyatakan Kesalahan Memperbaiki Kelakuan Dan Menuntun Kita Dalam Kebenaran Ini Surat Timotius Paul Surat Timotius Cari Sendiri Saya Punya Nanti Kayak Elah Kau Nyontek Terus Jadi Saya Bila Kalau Saya Meninggalkan Kalau Meninggalkan Yesus Kau Berdebat Kalau Saya Meninggalkan Alkitab Saya Yang Memberikan Saya Iluminasi Setiap Hari Yang Dari Alpha Omega Dari Kejadian Sampai Wahyu Dari Pertama Dunia Cipta Sampai Akhir Dunia Ini Kalau Kamu Tidak Percaya Itu Dari Inspirasi Oleh Alwapun Minimal Ini Buku Ajaib Buku Hebat Yang Dikarang Oleh Psikolog Yang Paling Hebat Di Dunia Yang Bisa Membuat Jiwa Orang Jadi Terus Yang Membuat Orang Jadi Dituntun Dengan Rupa Bagaimana Saya Bisa Meninggalkan Ini Pindah Dengan Kitab Lain Yang Tidak Seperti Ini Cara Penulisannya Saya Nggak Bisa Dalam Bila Kita Nggak Bisa Pilih Kamu Yang Nggak Usah Pilih Kekuasaan Dari Tuhan Kok Dikitab Daniel Jelas Tuh Bisa Masuk Penjara Kalau Tuhan Saya Tidak Ijitkan Saya Ketika Tuhan Saya Ketika Saya Bisa Dipenjarakan Saya Tahu Dengan Tuhan Sedang Proses Saya Supaya Saya Bertumbuh Bertumbuh Tiap Hari Saya Diperbaharui Ya Apa Keuntungannya Ikut Tuhan Kalau Kamu Ngomong Tuhan Keuntungan Jiwa Kita Nyaman Ketika Membaca Firman Tuhan Iluminasi Nggak Ada Kitab Manapun Yang Bisa Menggambarkan Dengan Baik Narasi Seperti Ini Kalau Bapak Ibu Belum Baca Kitab Hanya Dengan Kegereja Bapak Ibu Ada Orang Paling Rugi Di Dunia Sudah Tuhan Anda Tidak Mempercaya Yesus Pun Kalau Baca Kitab Anda Dapatkan Keuntungan Luar Karena Ini Adalah Tulisan Yang Di Iram Untuk Mengajar Menyatakan Kesalahan Kita Memperbaiki Kelakuan Kita Dan Menuntun Kita Di Dalam Kebenaran Ini Satu Hal Jadi Tidak Ada Apapun Bisa Menggantikan Ini Di Dunia Ini Maupun Di Dunia Yang Paling Kita Benci Itu Ya Semua Orang Yang Kita Merasa Harusnya Bisa Membebaskan Saya Pertama Seperti Itu Rasanya Setelah Itu Lewat Tidak Ada Kebencian Lagi Dulu Saya Hanya Merasa Tembok Apa Itu Saya Itu Lewat Masa Itu Saya Dapatkan Pau Perspektif Dari Allah Tadi Saya Betul Sehat Banget Rasanya Itu Saya Suka Cerita Masa Jangan Gitu Rasanya Nggak Pengen Keluar Sini Lebih Enak Keluar Banyak Urusan Kita Bisa Melindung Pada Nganterin Makanan Lagi Semua Kasian Sama Saya Sudah Keluar Beruntuk Kasian Sama Saya Jadi Gak Ada Kita Benci Lagi Ada Pertama Tidak Saya Kira Seperti Gitu Saya Gini Yang Tentin Bukan Mau Ngambil Duit Tentin Banyak Dengan Tanpa Uang Saya Untung Sebetulnya Terus Kita Berpikir Kita Mau Berhenti Bupati Kalau Saya Pensiun Saya Pengen Hidup Seperti Bupati Berarti Saya Mesti Mencuri Sekian Uang Kalau Kita Mau Berpikir Cara Curinya Gimana Oh Saya Curi Uang Bisa Lebih Elegan Contoh Saya Datang Tandatangan Surat Ijin Tambang Bapak Ibu Ini Daerah Tambang Ngerti Saya Gak Tahu Disini Ini Cerita Diberitung Bukan Kalimantan Satu Lombar Itu Mereka Bisa Jual Jutaan US Tambang Jadi Saya Wajar Satu Tandatangan Tambang Tambang Kecil Minta 2 Milyar 3 Milyar Masuk Juga Keluar Uang Kurang Lihai Itu Saya Punya Ilmu Lebih Lihai Lebih Hebat Ngapain Mau Kasih Ijin Minta Ini Saya Tahu Ada Berapa Ognum Kepala Daerah Lakukan Tapi Saya Cerita Atau Menjap Indri Sendir Ngapain Tandatangan Kasih Kamu Ijin Dapat Minta Saham Kok Caplok Eh Semua Pakai Nama Saya Supaya Perusahaan Seru Temen Nanti Ada Yang Mau Jual Aja Lebih Kaya Langsung Gata Oh Lebih Hebat Pak Lebih Hebat Saya Bilang Kita Jadi Pejabat Kan Disumpah Dan Disumpah Di hadapan Allah Dan Allah Saya Itu Allah Yang Hidup Saya Gak Berani Kaya Pun Tidak Menjamin Saya Bisa Nikmati Kalau Tidak Diberkati Oleh Allah Tanpa Penyertaan Allah Segala Kekayaan Segala Kesehatan Kamu Itu Sekejap Bisa Bilang Kalau Dengar Ada Penyertaan Allah Kamu Yang Tidak Sehat Tidak Kayak Pun Akan Menikmati Sukacita Damai Selta Allah Itu Yang Lebih Penting Orang Mengajar Kekanya Mau Dapat Sukacita Damai Sejati Adalah Tau Allah Beserta Kita Jadi Saya Bidang Tidak Mungkin Lakukan Yang Ada Adik Saya Waktu Saya Turun Tidak Bupati Kadang Ketan Pengusaha Kejok Sama Kayak Buli Orang Kita Naik Pesawat Kita Jual Dikit Juga Kurang Ajar Dalam Ilmu Protokol Mantan Bupati Tidak Bupati Duduk Di depan Walaupun Bukan Kekanya Ada Peras Bisnis Dulu Dia Taruh Pengusaha Duduk Di depan Lalu Kita Taruh Di belakang Lalu Pengusaha Bisa Ngobrol Gini Dulu 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 Bupati Sombong Tidak Mau Terima Duit Coba Lihat Sekerang Naik Injang Butut Tidak Ada Duit Kan Makanya Tidak Bupati Tidak Tidak Kita Tabok Tidak 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 Satu malam Saya pulang ke rumah Mama saya Tidak Tidak Lo masih ingat Pengusaha Itu Yang Menghina Lo Di pesawat Ini Saatnya Kita Sikat Dia Sekarang Kita Bodoh Jadi Bupati Lalu Kita Bunoh Udah Tidak Mau Duit Kerja Setengah Mati Udah Turun Disina Pengusaha Kita Cari Kerja Ini Kita Hajar Kurang Hajar Saya Bila Tidak Tidak Gue Kepikir Kayak Lu Sebetulnya Kita Disumpah Melayani Semua Orang Baik Yang Benci Kita Atau Tidak Benci Kita Semua Surat Masuk Kita Tidak Boleh Dipunyai Siapa Kita Tidak Tidak Seperti Itu Kita Tidak Tuhan Saya Beri Syukur Adik Saya Lulus Ujian Sel Saya Bupati Dikerjain Juga Ya Versi Ayat Mayat Macam Macam Gitu Disana Dia Kalah Dia Ketemuan Eh Ketemuan Ngajak Dia Kerja Dia Juga Pikir Tidak Di Raksai Gimana Mau Kuliah Kita Modal Habis Kerja Eh Dia Kerja Sekarang Jadi Salah Satu Direktur Ya Lumayan Lampat Gaji Ya Ada Ngomong Ratus Gitu 20 Juta Lagi Ada Ratus Anaknya Bisa Mau Kuliah Ke Jepang Terus Dia Bersyukur Memang Tuhan Kita Ijinkan Mereka Tidak Jadikan Kita Bupati Pun Tuhan Perihara Punya Maksud Coba Kau Sini Bupati Terus Kau Gitu Gak Bisa Anak Saya Kuliah Di Jepang Pas Anak Ayat Tahun Ini Kuliah Ini Contoh Bagaimana Manusia Kita Mesti Kek Jadi Mesti Ada Kepikir Kita Selalu Sadar Tuhan Kita Pasti Memenuhi Semua Kebutuhan Kita Pasti Tuhan Kita Lebih Tau Dan Dia Gak Mungkin Udah Menolong Kita Dari Satu Tempat Bawa Kita Jerung Busin Yang Lebih Susah Gak Pak Tingkat Progres Kita Diperbaharui Rauh Kita Dari Hari Ke Hari Yang Penting Keep Contact Keep Tetap Komunikasi Dengan Tuhan Yang Mana Komunikasinya Firman Tuhan Bapak Ibu Kalau Yang Belum Baca Firman Tuhan Coba Pagi Baca Ikutin Cerita Ngerti Ngerti Itu Cerita Akitab Enak Cerita Baca Ceritanya Baca Cerita Seperti Ini Ada Iluminasi Itu Sesuatu Yang Berbeda Terima Terima Hock Bolehkah Memberikan Gambaran Hal Apa Yang Bisa Dilakukan Sebagai Pobisnis Kristen Agar Kita Dapat Berdampak Supaya Indonesia Lebih Madu Dan Kekistenan Bisa Lebih Mempunyai Pengaruh Ke Indonesia Pak Wah Itu Tanya Sama Pengusaha Kristen Jadi Majelis Karena Beliau Lebih Tau Daripada Saya Saya Selalu Percaya Kalau Satu Sistem Tidak Betul Orang Gereja Keluar Masuk Kepolitik Itu Dilakukan Oleh Para Reformator Tidak Mungkin Pengusaha Bisa Berkutip Kalau Pejabat Bila Lu Mau Buka Cek Boat Kalau Enggak Ijen Lu Tahan Pengusaha Kristen Tidak Mencuri Pun Sudah Bersyukur Untuk Tidak Tergoda Mencuri Saya Tinggal Di Daerah Tambang Kadang-kadang Namanya Ijin Tambang Minta Ijin Susah Minta Mati Begitu Kerjasama Okno Kirim Escafato Kirim Dampter Curi Lebih Gampang Besok Saya Mau Nampang Bisa Asal Pakai Alat Dia Pakai Terk Dia Sudah Curi Yang Nampung Juga Ijin Sendiri Tidak Bisa Lama Anak Anak Tuhan Tidak Tergoda Untuk Jadi Kaya Raya Dengan Ini Saja Sudah Baik Kalau Tergoda Bagaimana Saya Tidak Bisa Menghakimi Juga Tuhan Kita Seperti Orang Tua Juga Sahabat Ketika Kita Masih Belum Mengerti Tidak Boleh Minum Ini Kita Minum Tuhan Di Dalam Anugerah Dia Ijinkan Sampai Kita Bertunggu Satu Hari Lalu Kita Sadar Aku Tidak Mau Minum Lagi Nah Bagaimana Kita Bisa Bawa Makanya Saya Katakan Kita Masing-masing Harus Baca Firman Tuhan Berdoa Dengan Tuhan Lalu Kita Akan Tahu Tuhan Pimpin Kita Kemana Seperti Tadi Dikatakan Timotis Tadi Firman Allah Itu Inspirasi Diilhamkan Oleh Allah Untuk Mengajar Menyatakan Kesalahan Memperbaiki Kelakuan Dan menuntun Kita Jalan Kebenaran Jadi Anda Jangan Saya Suka Menghakimi Saudara Seiman Kita Kita Tidak Tahu Pergumulannya Apa Semua Orang Punya Pergumulannya Masing-masing Orang Miskin Punya Dosa Orang Miskin Orang Kaya Punya Dosa Orang Kaya Orang Miskin Punya Godaan Orang Miskin Orang Kaya Juga Punya Godaan Orang Kaya Sekiranya Orang Perlu Masing-masing Mengalami Tuhan Jadi Tuhan Akan Perbaiki Saya Juga Bukan Langsung Hari ini Saya Perbaiki Tanya Istri Saya Saya Ini Punya Tabit Tidak Kurang Baik Dia Bergumul Bergumul Nah Ini Juga Suami Istri Adalah Penolong Maka Saya Harap Bapak Ibu Pasangan Suami Istri Istri Saya Suka Tanya Sama Saya Kamu Sayang Sama Saya Enggak Cinta Sama Saya Itu Kerjaan Perempuan Tanya 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 Seperti Saya Menyayang Sama Tubuh Saya Sendiri Nah Jadi Kita Berdua Harus Belajar Hidup Menolong Untuk Hidup Kudus Dan Memuliakan Alam Ini Tujuan Pernikahan Suami Istri Setiap Pagi Sebelum Keluar Dari Kamar Mau Berantem Bati Keluar Dari Doa Dulu Baca Kitab Dulu Bersama Masing Doa Baru Keluar Dari Kamar Saya Kira Itu Salah Satu Cara Untuk Kita Saling Menolong Tadi Karena Kita Masing Masing Punya Pergumulan Latar Belakang Berbeda Keluarga Berbeda Jadi Kita Saling Mendukung Seperti Itu Jadi Jawab Anda Googling Sendiri Saya Gak Bisa Kasih Patokan Ya Saya Waktu Jadi Pengusaha Kasih Duit Gak Waktu Saya Jual Seratus Satu Sat Untuk Pengaburan Minyak Kasih Kalau Gak Kasih Gimana Gak Bisa Masuk Ditutup Pabrik Saya Nah Sampai Satu Satu Titik Saya Biar Orang Kristen Tidak Boleh Suap Bagi Tidak Bagi Hasil Lagi Tidak Tidak Bagi Akibatnya Apa Tutup Pabrik Dan Tuhan Memimpin Saya Menjadi Politisi Namanya Saya Katakan Saya Tidak Berani Memimpin Saran Apapun Pak 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 Tuhan Yesus Mengajarkan Kalau Tampar Pipi Kiri Kasih Pipi Kanan Sebagai Murid Yesus Ini Dulu Sebelum Saya Di Mako Tuh Lo Kok Tampar Kua Kok Tonjok Lo Aku Masih Denger Berlum Lewat Pintu Si Romo Naik Ke Bimbar Pernyataan Pak Tadi Salah Jangan Didengar Jangan Dengar Sudah Mati Saya Gak Bukan Diundang Lagi Nah Saya Sampai Di Mako Bribok Saya Mengerti Sekali Ayat Ini Akhirnya Saya Bisa Mengerti Mengertinya Begini Termasuk Kalau Orang Pengen Minta Bajumu Kasih Juga Jumam Kalau Orang Pengen Kamu Berjalan Satu Kilometer Jalan Dua Mil Dua Kilometer Akhirnya Terjemahkan Bahasa Kita Saya Mulai Mengerti Kenapa Karena Tiap Hari Diberimok Kalau Polisi Polisi Agak Agak Nakel Ditempirin Digubukin Ini Kalau Ada Sara Saya Suka Dengar Cerita Ada Dikurung Saya Dikurung Barang Polisi Polisi Juga Main Nama Mereka Mako Bribok Karena Sel Yang Utama Isinya Teroris Kalau Saya Diterap Disitu Perjambuan Kudus Setiap Malam Bisa Perjambuan Kudus Sama Sama Ini Makan Roti Gak Mungkin Saya Dengar Banyak Saya Tanya Kok Keren Kuat Kalau Di Sara Sudah Tahun Pasti Tempel Ya Siap Masih Tonjok Eh Tengah Tempel Sekali Wah Puji Tuhan Gue Nyapin Hati Gue Tengah Tengah Satu Saya Berpikir Lari Hukuman Lari Lari 20 Kali Keliling Lapangan Dia Siap 20 Kali Dia Pikir Sepuluh Kali Wah Rasanya Enteng Kali Kita Menjawabkan 20 Saya Menterjemahkan Seperti Ketika Hati Kita Besar Untuk Mengampunin Kita Tahu Tuhan Mengampunin Dosa Kita Yang Tidak Terampunin Kita Merasa Kita Gak Layak Sebetulnya Diampunin Tuhan Sehingga Orang Itu Terlalu Kecil Gitu Saranya Gitu Tapi Saya Siap Lari Lebih Jauh Saya Menyiapkan Ruang Yang Besar Untuk Mengampunin Dia Saranya Kecil Kecil Saya Temukan Gitu Teorinya Ini Kita Telah Menyiapkan Misalnya Anda Sama Anda Sudah Siap Nih Kayaknya Ini Bakalan Ngirem Gua Sama Air Satu Botol Yaudah Satu Botol Satu Botol Aku Siap Tidak Tidak Jadi Ngirem Coba Dipok Pasti Anda Rasanya Lebih Bisa Terima Saya Tuhan Yesus Ini Teologi Saya Tidak Tidak Bener 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 Ini Pergumuran Tuhan Ingin Kita Punya Hati Yang Besar Untuk Mengampun Kesalahan Sehingga Untuk kesalahan Terjadi Kita Melihat Ini Terlalu Kecil Untuk Yang Kita Sedih Tuhan Bila Kalau Minta Bajumu Kasih Jua Tentunya Dia Ambil Jua Kita Wah Senangnya Misalnya Ibu Pakai Selimut Minta Baju Kasih Semua Kasih Tas Semua Ibu Udah Sampai Punya Hati Siap Relak Tentunya Cuma Minta Sapu Tangannya Aduh Padahal Aku Mau Kasih Semua Jua Gua Tadi Kira Gitu Nah Saya Kira Itu Saya Bisa Belajar Seperti Itu Yang Kedua Ini Agak Ya Bisa Tuhan Selalu Bidang Pembalasan Itu Adalah Hakku Bukan Kamu Bapain Kamu Isi Pikiran Dengan Kebencian Kepada Dia Tuhan Mengajarkan Saya Mereka Marah Saya Kan Mengisi Pikiran Saya Dengan Orang Itu Marah Itu Sehingga Tuhannya Saya Pinggir Sebetulnya Saya Gak Mau Saya Kalau Saya Mengingat Firman Tuhan Yang Pernah Saya Baca Saya Mau Isi Otak Saya Dengan Firman Tuhan Dengan Keberadaan Tuhan Bukan Orang Itu Kenapa Kita Kiki Sama Dia Dia Merampok Misalnya Ibu Punya Ruko Itu Ya Kasih Orang Duduk Ruko Properti Ibu Atau Halaman Ibu Minta Bagi Tanah Enggak Loh Properti Termahal Manusia Itu Mana Pikiran Bagaimana Pikiran Kita Properti Kita Kok Kita Mau Diisi Di Rampok Dari Orang Gitu Gak Mau Kita Properti Kita Ini Tuhan Kita Mau Diisi Oleh Tuhan Enak Aja Enggak Mau Bagi Rumah Ini Ada Rumah Pikiran Kita Manusia Itu Semua Di Kontrol Di Pikiran Kita Bisa Stres Bisa Sakit Tidak Terima Nah Cara Seperti Itu Kita Bawa Pembahasan Dari Allah Masih Tulis Gusti Orasare Itu Dalam Kemarahan Jadi Mengampuni Tapi Saya Tau Tuhan Yang Akan Bertindak Tulis Dalam Surat Dan Betul Saya Keluar Mereka Masuk Gewaku Di Dalam Saya Selalu Tenang Kenapa Saya Nunggu Keluar Pembenci Saya Sedang Nunggu Masuk Ayo Like Video Ini Dan Tekan Tombol Lonceng Untuk Menunjukkan Kalian Suka Dengan Konten Yang Kau Bagikan Dan Kalian Ingin Melihat Konten Seperti Ini Lebih Banyak Lagi Makasih Banyak Buat Kalian Yang Nggak Skip Dan Nonton Video Ini Sampai Habis Saya Secara Personal Sangat Menghargai Waktu Kalian Makasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Tekan Tombol Subscribe Dan Makasih Banyak Buat Kalian Yang Sudah Tekan Tombol Lonceng nya Jangan Lupa Bagikan Informasi Ini Ke Teman Atau Family Anda Mungkin Teman Atau Family Anda Membutuhkan Investasi Ini Oke Guys Sekian Dulu Dari Saya Jangan Lupa Follow Instagram Saya Di At Johannes Leong Official Untuk Kata-kata Motivasi Setiap Harinya Bagi Kalian Yang Termotivasi Nonton Video Ini Ayo Like Video Ini Dan Subscribe Di Channel Ini Dan Buat Kalian Yang Sudah Subscribe Di Channel Ini Jangan Lupa Tekan Tombol Lonceng Supaya Kalian Mendapatkan Notifikasi Setiap Kali Saya Upload Video Saya Menggunakan Itoro Untuk Melakukan Investasi Itoro Merupakan Broker Multiaset Dimana Anda Dapat Berinvestasi Pada Pasar Keuangan Global Seperti Di Saham Komoditas Forex Cryptocurrency Atau Di ETF Itoro Juga Dikenal Dengan Social Trading Platform Dimana Anda Bisa Mengcopy Transaksi Dari Trader Profesional Sehingga Cocok Sekali Bagi Anda Yang Sibuk Atau Tidak Memiliki Keahlian Untuk Untuk Menduplikasi Aktivitas Trading Steve Jika Steve Untung Maka Dave Juga Untung Mau Untung Seperti Steve Gunakan Copy Trade Hanya Di Itoro Pastikan Gunakan Link Di Kolom Deskripsi Untuk Mendapatkan Bonus Eh Kalian Masih Nonton Jonas Leong Akan Bagikan Banyak Sekali Hadiah Ada Banyak Sekali iPhone Aku Siap Bagikan Dan Setiap Hari Ada Pemenang Aku Mau Sebanyak Mungkin Kalian Dapatkan Hadiah Ini Caranya Cuma Satu Aja Kalian Tinggal Melakukan Dua Klik Klik Yang Pertama Adalah Kalian Tinggal Klik Di Tombol Subscribe Jonas Leong Di Kanan Bawah Klik Yang Kedua Adalah Klik Follow Di Instagram Aku Jonas Leong Official Jadi Kalau Kamu Dapat Hadiah Dari Aku Aku Akan DM Kamu Langsung Pakai Akun Aku Yo Lo Do Klik Who Is With ahlen Akan T Bank من Z